Intro Seorang pria disabilitas berinisial S45 tahun menjadi korban penganiayaan di Jalan Bahagia Raya, Sukmajaya, Depok pada Jumat 31 Desember 2021. Peristiwa yang terekam CCTV ini diunggah oleh akun Instagram at info depok underscore ID. Dalam video tersebut, tampak seorang pria dengan pakaian serba hitam mendorong korban disabilitas hingga tersungkur ke aspal. Dikutip dari wartakotalive.com, dari keterangan saksi bernama Nendi, korban dipukul di bagian wajah hingga terpental dan tersungkur di depan sebuah salon kecantikan. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka lecet di kaki dan sikut akibat gesekan dengan aspal. Korban juga mengalami memar di wajah. Menurut Nendi, korban dipukul dengan tangan kosong. Nendi mengatakan peristiwa penganiayaan terjadi sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nendi juga menambahkan, pelaku bersama teman wanitanya berhenti untuk membeli makaroni di tokonya. Mereka memesan makaroni dari dalam mobil tanpa keluar. Saat itu korban datang dan meminta uang kepada teman wanita pelaku. Perempuan tersebut diduga kaget, kemudian berteriak. Hal tersebutlah yang memicu pelaku turun dari mobil dan memukul korban. Usai memukul korban, satu kali pelaku langsung kembali ke mobil dan pergi dari lokasi. Terima kasih telah menonton!